Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat saudaraku dari Sabang sampai Merauke Masih bersama channel Mbah Min BPN Kali ini mengabarkan dari Istana Presiden dan Istana Negara Mbah Min sudah barcode ya saudaraku Ini adalah hasil video barcode untuk Istana Negara Seperti ini ya saudaraku Dan ini adalah Istana Negara Istana Presiden adalah di IKN Nusantara ya saudaraku Istana Presiden Nusantara Berlokasi di ketinggian 80 mdpl Atau meter di atas permukaan laut Ini sangat tinggi Dan pastinya burung Garuda Akan melewati di atas 80 mdpl ya saudaraku Anggap saja satu tiang power sutet Anggaplah begitu ya saudaraku Ini asumsi saja Asumsi 50 sampai 80 mdpl Berarti 80 ditambah Anggaplah burung Garuda ditambah 80 mdpl Ini sangat luar biasa Sangat luar biasa Sangat luar biasa pemandangan disana suatu saat Kalau sudah jadi Jadi view menuju kilometer 38 Menuju penajam pasir utara Menuju kota balipapan Tentunya menjadi pemandangan yang luar biasa Karena di ketinggian istana presiden adalah 80 mdpl ya saudaraku Dan itu yang bisa saya sampaikan Ketinggian istana presiden dan istana negara adalah 80 mdpl Bapak presiden Jokowi juga pernah mengatakan bahwa Titik istana adalah di tempat berkemahnya beliau ya Di sana di posisi berkemah beberapa bulan yang lalu Tepatnya di bulan Maret 2022 Dan hal itu disampaikan juga di kanal youtube Sekretariat presiden bahwa istana presiden di ketinggian 80 mdpl Beliau juga menjelaskan untuk menentukan titik 0 km Merupakan hasil dari hitungan geopasial yang dilakukan oleh PUPR Sebagai informasi titik 0 km di IKN Nusantara Merupakan lokasi digunakan sebagai penyatuan tanah dan air Dari 34 provinsi di Indonesia Selain menjelaskan mengenai bocoran lokasi istana negara Istana presiden Beliau juga ya ada beberapa menteri yang mengusulkan pada Bapak presiden Agar perayaan 17 Agustus tahun 2024 dilakukan di IKN Nusantara Namun presiden Jokowi Dodo mengatakan Mengenai hal tersebut masih akan dilihat lebih selanjutnya Karena kita lihat sambil perkembangnya Berjalannya waktu ya Apakah nanti di 2024 sudah siap Untuk upacara hari ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di IKN Kita saksikan saja perkembangannya Semoga selesai sesuai rencana Dan kita doakan semoga misi besar ini Selesai tepat waktu Demi kemajuan bangsa ini Beliau Bapak presiden Jokowi Dodo Juga menjelaskan bahwa Konsep Ibu Kota Nusantara adalah Kota hutan Dimana nantinya hutan di wilayah ini nanti Akan dibiarkan tetap hijau Sedangkan yang ada Yang akan digunakan sebagai Ibu Kota adalah Hutan, tanaman industri yang monopultur dan homogen Tanamannya ya Pemerintah Juga akan membangun Nursery Atau pusat persemaian ya Saat ini sudah Ada atau sudah dibangun di Persemaian yang namanya Mentawir ya Di sana luar biasa Sudah diresmikan juga Kita saksikan atau kita Ikuti perkembangannya Bagaimana proses-proses Penanaman kembali Hutan-hutan di IKN Nusantara Dari bibit-bibit Dari Mentawir ya Saudaraku Menurut Bapak Presiden Joko Widodo Tanaman di IKN Nusantara Endemik tanaman lokal ya Yang mampu menarik hewan Untuk masuk Menarik burung Untuk masuk Kupu-kupu Masuk Sehingga memang yang mau kita Atau beliau sampaikan adalah Rehabilitasi Hutan maupun bekas reklamasi Bekas-bekas tambang yang ada ya Jadi seperti itu Dan Dalam video ini Inti dari video ini adalah Istana Presiden Istana Negara Di IKN Nusantara Berlokasi di ketinggian 80 MDPL ya Saudaraku Jadi luar biasa Di ketinggian tersebut Ditambah ketinggiannya Burung Garuda Tentunya Anggap saja Satu tiang Tower Sutet 50-80 meter Ini jadi pemandangan Yang sangat luar biasa Untuk view Ke sekeliling IKN Nusantara Terima kasih telah menonton Dan saya ucapkan Terima kasih yang selalu Stay di channel Bahmen BPN Yang baru Menemukan channel ini Selamat datang Dan Intinya adalah Dari video ini IKN Nusantara Atau Istana Berlokasi di ketinggian 80 MDPL Terima kasih yang Sudah subscribe Salam sehat Gimanapun Anda berada Dan saya akhiri di hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton